Informasi selanjutnya, sodara polisi tidak menahan suami penganiaya istri di Tangerang Selatan yang juga mengancam membahayakan keselamatan keluarga korban. Padahal menurut Kompolnas, jika pelaku berkeliaran bebas, besar peluang akan melakukan kejahatan lain. Satres Krim Polres Tangerang Selatan membantah telah membebaskan suami yang menganiaya istrinya. Polisi menyebut pelaku dikenakan wajib lapor selama proses penyelidikan berlangsung dan pengumpulan barang bukti KDRT, salah satunya visum korban. Terhadap pelaku, bukannya dibebaskan dari proses hukum karena tipiring atau tidak pidana ringan. Itu tidak benar. Jadi bahwa benar, kasus tersebut merupakan tidak pidana murni. Jadi perkara tetap lanjut, tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan. Sambil kita menunggu alat bukti lainnya, menunggu hasil visum jadi juga. Dengan tidak ditahannya suami korban, peluang kekerasan atau kejahatan lain terhadap korban dan orang lain tentu dapat terjadi. Sebab menurut ayah korban, ancaman kerap dilontarkan pelaku jika berani melapor soal KDRT kepada polisi. Seperti melalui pesan suara. Mohon maaf, bukan lancang, bukan suatu jagoan. Pasti gue ***. Satu keluarga, satu persatu gue ***. Tapi gue juga punya adat. Dia telpon sama anak saya, karena polis not, polis not akan cem. Satu persatu, satu keluarga. Itu yang saya, jangan pun hati saya, pori-pori saya pun saya nggak terima. Begitu. Apa kesalahan saya, saya m****** keluarga. Kompolnas mengkritik penanganan pelaku penganiayaan istri. Kompolnas mendorong polisi segera menahan pelaku penganiayaan. Melakukan kekerasan terhadap istri, di mana istrinya juga sedang hamil, sehingga harus diperhitungkan masalah terkait dengan keselamatan istri dan janin yang sedang dikandungnya. Maka, kami mendorong sebaiknya pelaku dilakukan penahanan. Si pelaku kemungkinan besar akan dapat melakukan kejahatan lagi. Memukuli istrinya atau memukuli keluarganya yang lain. Dan ini sangat membahayakan. Penganiayaan seorang suami pada istri di wilayah Serpong, Tanggerang Selatan, beredar luas di dunia maya. Kekerasan terjadi di halaman rumah saat pelaku memukuli korban hingga luka parah di bagian wajah. Aksi kejam pelaku bahkan disaksikan oleh para tetangga. Siksaan pada korban baru berhenti setelah pengurus lingkungan melerai. Korban akhirnya diselamatkan warga dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pelaku dijerat dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Polisi juga akan menyelidiki ancaman pelaku terhadap keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara informasi terkini soal penganiayaan istri di Serpong, Tanggerang Selatan. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Gratia Adur, di Polres, Tanggerang Selatan. Gracia, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini? Mengapa polisi tidak menahan tersangka? Ya, baik Fedy dan juga saudara, tentu dari pelaku penganiayaan korban KDRT yang merupakan suami korban sendiri, ini sudah ditetapkan tersangka oleh polisi dari Polres, Tanggerang Selatan. Dan, tapi informasinya bahwa meskipun ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi ia tidak ditahan oleh kepolisian dari Polres, Tanggerang Selatan. Alasannya mengapa, saudara? Karena pelaku masih dijerat dengan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 soal KDRT, saudara. Nah, bunyi dari Pasal 44 Ayat 4 ini adalah jika kekerasan yang dilakukan oleh suami atau istri ataupun sebaliknya, saudara, ini tidak menimbulkan luka berat ataupun menyebabkan penyakit ataupun luka yang sampai bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, maka ini tidak ditahan seperti itu, tapi ia tetap ditetapkan sebagai tersangka, saudara. Nah, sambil menunggu waktu, saat ini juga polisi masih terus menunggu dari hasil visum korban yang merupakan istrinya yang saat ini sedang hamil 4 bulan, saudara. Sehingga, ini yang menyebabkan mengapa polisi masih belum menetapkan, masih menetapkan ia sebagai tersangka, tetapi ia belum ditahan di Polres, Tanggerang Selatan, saudara. Nah, karena ada beberapa alasan, yang pertama masih menunggu hasil visum, kemudian yang kedua juga, ini polisi masih mengumpulkan dari beberapa saksi, diantaranya adalah orang tua, kemudian tetangga, dan juga pengurus lingkungan saudara. Sehingga, kalau nanti semua bukti-bukti ini sudah dikumpulkan, maka polisi akan menetapkan tersangka dengan pasal 44, ayat 2, dan 3. Artinya, kalau terbukti korban mengalami luka yang cukup berat, maka ia akan dikenakan pasal ini, tepatnya di pasal 44, ayat 2, dan ayat 3, saudara. Nah, saat ini kondisi korban seperti apa? Korban mengalami luka memarri yang berada di bagian wajahnya, saudara. Sehingga, pada saat kejadian, para tetangga ataupun warga sekitar rumah ini langsung membawa ke rumah sakit. Dan, berkaitan dengan kasus ini, saudara, bahwa kronologinya ini sebetulnya terjadi di salah satu perumahan yang berada di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, saudara. Nah, pelaku ini melakukan penganayaan di tempat umum, dan ini disaksikan oleh warga ataupun tetangga sekitar. Melihat hal ini, saudara, tentu tetangga sekitar ini berusaha menyelamatkan korban, tetapi dari pelaku ini justru menantang tetangga sekitar untuk tidak melerai dari kejadian ini, saudara. Fidi. Tadi Anda cerita bahwa kondisi korban sedang hamil. Anda tahu sekarang berdampakkah pada kehamilannya kalau informasi yang Anda dapat? Kalau informasi yang Anda dapatkan? Informasi terakhir yang kami peroleh, Fidi dan juga saudara, bahwa memang sebelumnya korban ini sempat dirawat di rumah sakit, tetapi ia sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya, dan saat ini dirawat di rumahnya bersama dengan keluarganya, saudara. Dan untuk saat ini, meski demikian, polisi masih tetap menunggu bagaimana dari hasil visum dari pihak rumah sakit sendiri, saudara. Nah, menanggapi hal ini, saudara Komnas Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah yang dilansir melalui kompas.com, sangat menyayangkan hal ini dan meminta agar polisi ini segera menahan pelaku dan juga memberikan tempat yang aman bagi korban agar tidak menerima ancaman dari pelaku, Fidi. Baik, Gras Yadur dari Polres Tangerang Selatan. Terima kasih untuk laporannya.